Hai semua selamat datang di Linscake Channel di video kali ini aku mau membuat kue AP kue khas betawi cara membuatnya gampang sekali tinggal diaduk-aduk saja rasanya enak pinggiran kuenya garing suka banget gue ini cocok sekali untuk teman ngopih dan ngeteh nah yuk langsung saja kita lihat tutorial cara membuatnya pertama kita siapkan dulu wadah mangkok kemudian masukkan 200 gram tepung beras kemudian tambahkan 125 gram terigu protein sedang lalu masukkan 150 gram gula pasir selanjutnya kita tambahkan juga setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk Hai selanjutnya masukkan 500 ml santan santannya ini kita masukkan secara bertahap ya Hai sekarang ini kita aduk dulu sampai tercampur rata kita masukkan kembali santan lalu ini kita aduk sampai tercampur rata dan sampai teksturnya halus nah ini adonannya sudah tercampur rata dan halus ya Sekarang kita masukkan saja semua santan kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata kita aduk sambil dikeplok-keplok ya selanjutnya kita tutup adonan dengan kain serbet lalu istirahatkan adonan selama satu jam nah setelah adonan didiamkan selama satu jam ya sekarang kita tambahkan 3 per 4 sendok teh baking powder dan seperempat sendok teh baking soda sekarang kita aduk adonan sampai tercampur rata hai 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 selanjutnya kita bagi adonan menjadi dua bagian sama rata hai 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 nah yang satu bagian aku kasih pasta pandan lalu kita aduk ya sampai tercampur rata sekarang kita nyalakan dulu api kompor pakai apinya yang paling kecil ya supaya kuenya tidak cepat gosong Hai selanjutnya panaskan cetakan serabi mini karena ini teflon anti lengket jadi tidak perlu dioles dengan minyak sayur ya masukkan satu sendok sayur adonan lalu diputar-putar seperti ini untuk membentuk pinggirannya kemudian ini langsung ditutup ya kita masak sampai matang sekarang kita lihat ya pinggirannya sudah berwarna golden brown bagian tengahnya juga sudah matang dan kering sekarang kita angkat ya Nah hasil jadi kue apinya seperti ini ya hai 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 terima kasih sudah menonton support terus lintz cake channel dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng nah ini kue apinya sudah jadi ya kelihatannya enak dulu aku sering beli waktu masih tinggal di Jakarta nah ini karena kangen kue api jadi aku coba bikin sendiri nih kue api ini pinggirannya crispy dan garing ya terus bagian tengahnya teksturnya lembut yuk kita cobain ya rasanya enak manis legit bagian tengahnya lembut terus yang pinggirannya itu crispy selamat mencoba semoga bisa bermanfaat Hai semua selamat datang di lens cake channel di video kali ini aku mau membuat kue tradisional khas betawi namanya kue janda gemuk lucu ya namanya tidak tahu kenapa namanya seperti itu tapi yang jelas kuenya enak teksturnya lembut gurih tapi ada manisnya juga nah yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Hai pertama kita siapkan dulu loyang persegi ukuran 20 cm tinggi 7 cm atau boleh juga pakai yang tinggi 4 cm ya kemudian alas dengan daun pisang lalu kita oles sekeliling loyang dengan minyak sayur Hai selanjutnya kita siapkan satu sendok makan tepung maizena lalu tambahkan satu sendok makan air kemudian kita aduk sampai rata selanjutnya siapkan 150 gram gula merah kita masukkan ke panci kecil lalu tambahkan dua sendok makan gula pasir kemudian masukkan 200 ml air lalu masukkan juga larutan maizena kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan sekarang kita masak sirup gula merah sampai mendidih sampai gulanya larut nah ini sudah mendidih ya sekarang kita angkat sirup gula merah siapkan saringan kita saring dulu selanjutnya siapkan setengah butir kelapa parut kasar lalu tambahkan setengah sendok teh garam tambahkan 2 lembar daun pandan kita sobek-sobek ya agar aroma pandannya keluar sekarang kita aduk supaya garamnya tercampur rata panaskan panci kukusan sebelumnya masukkan kelapa parut kita kukus selama 15 menit nah setelah dikukus selama 15 menit sekarang kita angkat kelapa parutnya selanjutnya siapkan 100 gram tepung beras masukkan ke dalam wadah mangkok lalu tambahkan 40 gram tepung tapioca kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir kita tambahkan 3.4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk selanjutnya ini kita aduk rata sekarang masukkan 700 ml santan panas kita masukkan dulu sebagian kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata selanjutnya masukkan sisa santan kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata siapkan panci kita tuang adonan masukkan ke dalam panci sekarang kita masak adonan putih sampai sebagian adonan ada yang menggumpal nah kita masak sampai ada yang menggumpal seperti ini ya sekarang kita angkat ya nah sekarang ini kita aduk lagi sampai rata adonannya ini masih panas masih bisa mengental ya selanjutnya siapkan saringan karena ada yang menggumpal adonannya ya kita saring dulu nah setelah itu kita sisihkan dulu sekarang siapkan 100 gram tepung beras masukkan ke dalam panci tambahkan 40 gram tepung tapioca masukkan 2 sendok makan gula pasir kemudian tambahkan 3 per 4 sendok teh garam nah ini bahan keringnya kita aduk dulu ya sekarang masukkan 600 ml santan panas kemudian kita aduk cepat sampai tercampur rata selanjutnya masukkan 100 ml air jus pandan suji sekarang kita aduk sampai tercampur rata siapkan saringan kita saring adonan agar tidak ada tepung yang masih bergerindil ya nah sekarang kita masukkan 1 sendok sayur adonan putih terus tambahkan adonan pandan kita masukkan tepat di tengah adonan ya begitu seterusnya ya sampai adonan habis panaskan panci kukusan sebelumnya masukkan kue kita kukus kue selama 20 menit dengan api sedang nah setelah dikukus selama 20 menit sekarang kita angkat ya kuenya setelah kue dingin kita sisir dulu pinggiran loyang agar kuenya mudah dikeluarkan selamat menikmati nah sekarang kita potong kuenya jadi 12 potong ya Ini dipotong dulu 4 baris Lalu nanti dipotong lagi 3 bagian Nah jadi kuenya seperti ini ya Nah untuk ide jualan kita kemas kue dalam box mika ukuran 9,5 cm x 6 cm Setelah itu tambahkan kelapa parut dan sirup gula merah Terima kasih sudah menonton Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like dan share Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng Kita kasih kelapa parut dulu Sekarang kita siram dengan sirup gula merah Nah yuk sekarang kita cobain ya Rasanya enak, lembut, manis dan ada gurihnya juga Nah selamat mencoba ya Semoga bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton